ya halo kembali lagi di channel pengepung mobil kali ini kita lagi ada di Gias 2021 di IceBSD akhirnya kita datang lagi ke pameran mobil udah lama banget nggak datang ke pameran mobil kali ini kita bakal mampir ke tiap-tiap boot kita lihat ada apa aja di sini ada boot Venom oke di sini ada toko mainan toys kingdom jadi kalian bisa banget bawa anak-anak nah di sini ada motor boot motor Honda di sini ada beberapa mobil camper van di sini ada komunitasnya tuh camper van Indonesia di sini ada boot yang paling gede di sini tuh boot ini adalah boot Hyundai kalian kalau bisa lihat nih bootnya tuh gede banget terpaling gede dibandingkan boot-boot yang lainnya ini gede banget yuk kita lihat-lihat dalam indainya kita langsung ke Hyundai yang ini nih ini keren banget ini tuh model depannya kayak gini nah disini yang menarik ada Hyundai E GMP elektronik mobile modular nah ini ada yang keren lagi nih ada robot anjing robot anjing ya maksudnya robot kayak anjing robot kayak anjing kok aneh ya yang katanya kalau didorong nggak bakalan jatuh ... ... Anak ya, kepalanya kayak buntung gitu. Nah, disini adalah mood-nya Suzuki. Ada New Ignis, XL7, dan All New R3. Itu tuh mobil katanya iri banget ya. Nah, disini ada motor Suzuki. Motor, motor, jangan salah fokus. Motornya keren ya. Ada Satria. Nah, disitu adalah mobil All New R3 tuh. Disini ada, ini nih. Logotnya ini, jangan bingung. Ini adalah Kia. Kia Grand Carnival. Wow, sedek ya. Kia lagi niat-niatnya bikin mobil nih. Udah gila, belakannya keren banget nih. Antet. Keren, keren. Nah, itu sampai hall 5 kalau nggak salah. Nah, disini ada stand-nya Dunlop. Ada mobilnya Om Pitra. Ini adalah mobil yang katanya satu-satunya di Indonesia nih. Tapi yang punya kita adalah Mazda yang flip-flop. Jadi, kayaknya lebih langka punya kita nggak sih? Tuh. Ini cabriolet lagi. Convertible. Keren om Pitra. Keren om Pitra. Nah, yang disini nih. Yang dikotakin ini katanya. Satu-satunya di Asia Tenggara. Tenggara nih. Mobil ini. M4 X-Kit. Sampai dikotakin gini. Biar nggak ada yang megang-megang. Ya, tadi gue udah nanya sama sales-nya. Katanya ini udah laku. Ini cuma satu-satunya mobil di Indonesia. M4 Kit. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada boot-nya Lexus. Ini yang paling keren nih. Lexus LF30 Electrified Concept. Kumpilan depannya kayak gini. Oke. Teleknya gede banget. Ring berapa tuh? 24. 285, 35, tank 24. Nah, ini adalah boot-nya dari Pertamina. Di sini, lu kalau kalian tuh jauh-jauh di Lombok, nggak bisa ke Lombok, bisa langsung datang ke sini nih. Lu bisa langsung nyobain track-nya sirkuit Mandalika. Komunnya lagi nyobain. Nah, ada di hall 3R. Kalian bisa langsung ke sini. Tuh. Nah, di sini ada boot yang paling heboh banget menurut gue nih. Dari Hatsu. Yang paling wow desainnya ya. All New Therios. Nih, sayangannya All New Avanza nih. Depannya gimana ya? Depannya kayak gini. Nah, di sini ada Nissan GT-A R35. Setirnya kiri nih. Katanya ini dari Filipin. Nanti habis pameran dibalikin lagi. Jadi ini untuk display only ya, nggak dijual. Tuh, kayak gini kira-kira. Kita lihat belakangnya. Tuh, setirnya setir kiri ya. Nah, di sini ada bootnya dari Honda. Yang padamnya ini juga besar. Nah, ini bootnya Honda. Kebetulan udah tutup. Nah, di situ ada mobilnya kita tuh. CTH back. Fit. Lever2Levish. Kita masuk ke Toyota Gazel Racing. Ini ada GR. Ada GR Yaris. Kecil nih mobilnya ya. Yang spesial nih. Rentangannya nih. Nggak usah nginjem popling. Dia langsung bisa nge-drift. Itu ada GR Supra. Nah, sekarang gue udah di bootnya Isuzu. Dari tadi tuh. Bukan nyari mobil-mobil yang keren. Gue pengen nyari mobil yang irit. Yang bisa pakai untuk sehari-hari. Sekarang udah ketemu Mas Alexnya. Sorko. Siapa namanya? Fendi kok. Oh, Fendi. Iya, Fendi. Kok gue mau nanya. Ini mobil kan dulunya 2500. Kenapa sekarang jadi 1900? Ini kan berubah jadi 1900. Teknologi yang Blue Power. Karena kan di Thailandnya sendiri. Kan si Bio Thailand kok. Oke. Ya, sudah teknologi yang 1900. Jadi masuk ke Indonesia. Ikut yang 1900 Blue Power. Kalau yang awalnya kan 5 speed? 5 speed. Sekarang? Udah 6 speed. Horse powernya juga udah meningkat. Jadi 150 sekarang horse powernya. Kok bisa ya? 1900 horse powernya meningkat ya? Iya. Karena teknologi Blue Powernya itu kok. Yang terbaru. Blue Power? Iya. Namanya Blue Power. Oke. Ini 4x4 juga ya kok ya? 4x4 betul. Oke. Kalau 4x4 memang harusnya agak boros. Tapi kayaknya nggak juga lah ya. Iya. Minumnya solar juga kan? Iya. Solar busuk bisa nggak? Solar busuk masih bisa. Tapi kita nggak rekomendasi. Dia kan udah ada teknologi dual filter. Oke. Jadi filter itu yang nyaring nanti solarnya. Oh kalau dual filter harusnya masuk-masuk aja dong? Masuk-masuk aja. Tapi sayang juga ya? Iya. Kalau kita sih nggak rekomendasi. Tapi kalau untuk ditanya solar biasa masih bisa. Oke. Nah harganya nih? Harganya nih? Harga ini kisaran di 500an kok. Jadi masih terjangkau. Oke. Kalian bisa langsung kunjungi ke Isusu mana aja? Isusu Jalan Panjang ke Benjuruk Armada Ototara. Ototara the best. Oke kalian langsung di sini ya. Thank you banget ya Bo. Thank you. Ya itu tadi beberapa keseruan di Gias. Lumayan rame. Sekarang udah pada mau tutup. Udah mau balik. Gue juga mau balik. Kalian kalau mau dateng langsung dateng deh ke AIS. Oke. Dan kalian kalau mau beli tiketnya. Gue saranin dari rumah deh. Kalau nggak antrennya itu penuh banget. Dari aplikasi ini. Kalian langsung beli. Ada paket-paketnya. Kalau weekend lebih mahal. Jadi kalian ke sini langsung tinggal scan barcode. Dan yang paling penting kalian harus sudah vaksin. Dan kalian baru bisa masuk ke sini. Keren-keren sih di sini. Langsung datengnya ke Gias ya. Oke. Sampai ketemu di next vlog. Bye.